...menangkap Sylvie, ini persilahkan Sylvie, wah Sylvie bisa majunya juga boleh ngomong kasi ini karena kebetulan nanti kalau ada salah mohon di koleksi, banyak orang ngasaran teman-teman dari mahasiswa Indonesia yang ada di Bolombia kalau rapat-rapat menjelang protes dan camp di rumahnya Sylvie di area Morningside Heights dan Junya selalu ikut ini dari kecil sudah dilatih untuk bisa bertemu banyak orang, mendengarkan orang-orang meng-organize jadi semoga juga bisa menular ke Junya putranya apa kabar Sylvie? halo mas Khalil, hafri lah baik ya terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini jadi ketika tahu Sylvie ada di sini dan kayaknya kok cerita yang gua dapat itu kayaknya seru untuk bisa dibagi buat teman-teman di sini yang mungkin apa namanya, udah baca, udah tahu ceritanya soal encampment ini gitu ya tapi dari banyak sudut pandang gitu nah kita pengen tahu dari sudut pandang langsung teman-teman yang juga yang sebenarnya melakukan itu gitu ya boleh ceritanya kira-kira sebenarnya kan kita tahu bahwa di hampir setiap kampus setelah 7 Oktober itu memang mulai ada 7 Oktober lalu Israel melakukan respon yang sangat brutal gitu ya dan hal itu secara bertahap membuat mahasiswa, fakulti, profesor, juga staff juga mulai pada posisi yang sulit gitu ya karena sebenarnya sentimen kalau menurut saya sentimen pro-Palestina memang karena kita belajar soal sejarah dan kritisisme itu memang lebih condong ya lebih banyak di berbagai kampus gitu nah itu kan juga udah ada protes sejak ya respon mereka brutal di Israel brutal boleh ceritain sehingga sampai akhirnya memutuskan mungkin ya organisasi di Kolumbia memutuskan kayaknya ini kita perlu melakukan kamp gitu ya untuk bisa membuka mata dunia atau apalagi mungkin sebuahnya terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini terima kasih untuk Mas Kolil, Keos-Ojo Keos untuk sesi malam hari ini juga di sini juga ada teman-teman dari Kolumbia ada Sekar, ada Robin yang pastinya nanti juga bisa sharing pengalaman mereka langsung saat protes dan encampment di Kolumbia tapi tadi secara chronological setelah 7 Oktober itu memang mungkin ditin beberapa hari itu memang kita ada protes pro-Palestine protes langsung di Kolumbia di bulan yang sama karena ya itu tadi Israel udah mulai ya menyerang dan udah membagi buta lah ya untuk serangannya ke Palestine akhirnya saat itu teman-teman yang pro-Palestine masih sporadis call to actionnya belum menurut saya pribadi belum serapi ketika saat encampment jadi call to action untuk protes itu memang reguler dilakukan di Kolumbia tidak hanya setelah 7 Oktober itu tapi setiap tahun itu pasti ada momentum dimana apa namanya SJP Student Justice Protesize itu melakukan protes di Kolumbia University nah setelah itu di bulan Oktober gak lama itu November setelah mulai reguler mulai intense protes student protesnya Kolumbia tiba-tiba ganti regulasi jadi yang awalnya ketika kita mau melakukan event di dalam kampus itu harus 10 days prior sebelum eventnya sebelum ya mendapatkan izin itu itu proposinya harus 10 hari tengah waktunya tiba-tiba diganti jadi 2 hari aja untuk mengeliminasi student protes jadi dari kan akhirnya kita oh sorry kebalik yang awalnya hanya 2 hari jadi 10 hari untuk mengeliminasi protes-protes yang mendadak akhirnya biar dari segi kampus bisa lebih prepare lebih prepare nya itu banyak aspek ya prepare security atau prepare hal yang lain lah dari segi creative actionnya mereka juga nah itu akhirnya terjadi di bulan November nah karena SJP dan Jewish Voice for Peace JVP itu terus total reguler nge-violate regulasi baru itu karena kita anggap unfair lah ya tiba-tiba mendadak setelah ada protes kampus secara disproportionate ngeluarin regulasi baru yang niatnya untuk mengeliminasi student protes padahal di dalam kampus kan sekalanya kita punya rights untuk free speech mengutarkan pendapat kita di kampus seperti apa nah akhirnya 2 organisasi besar yang di Kolumbia yang secara reguler mengorganisasi student protes itu di-suspend itu di bulan November di bulan November jadi setelah 2 jadi kan dari selang Oktober itu reguler oh sorry sebelum itu di akhir Oktober kalau temen-temen tau soal doxing truck jadi di bulan Oktober itu kan kita reguler tuh protes dan sempet ngeluarin agreement lah ya kayak nge-push kampus untuk kasih nge-detair secara openly kalau mereka juga ada di pihaknya pro-Palestine karena selama ini kampus komunikasinya cuma anti-semitism terus hanya nge-mention mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Israel jadi kata Palestine itu seolah-olah disensor lah nggak keluar Palestine, nggak keluar Gaza jadi sepanjang email dari kampus komunikasinya tuh hanya menyebut Israel, Jewish, anti-semitism dan sepanjang bulan Oktober itu padahal sebagai contoh mahasiswi yang berkerudung itu juga ada hate crime ditarik kerudungnya diludahin segala macem dan itu di depan public safety-nya Columbia itu mungkin sekarang juga bisa mempandasi itu didiemin ya jadi nggak ada tindakan directly dari kampus untuk provide security untuk teman-teman yang memang pro-Palestine nah disitu di bulan Oktober, akhir Oktober itu beberapa, banyak-banyak organisasi itu bikin statement agar kampus berani untuk provide more security untuk teman-teman yang pro-Palestine nah disitu celahnya semua nama orang yang tanda tangan itu ke-publish ke-publish setelah itu akhir Oktober itu muncullah doxing truck jadi di Indonesia sih menurut saya nggak ini ya nggak begitu banyak doxing yang separah itu tapi kalau teman-teman bisa ngebayangin truck yang tiga sisi itu billboard berjalan itu mukanya teman-teman yang tanda tangan di situ nama lengkap semuanya dipajang dan trucknya itu keliling di Columbia berhenti dan parkir tulisannya kayak antizemitism student yang sangat mengindipidasi lah kayak gitu dan sebenarnya kan banyak yang dari mereka itu yang international student yang ada chance untuk misalnya di deportasi atau hal-hal lain lah terkait keamanan mereka di US itu sendiri nah itu sekitar akhir Oktober seperti itu November Columbia update regulasinya soal student protest di akhir November itu SBB dan LJBB itu di suspend gitu terus jadi US for Peace yang cabang Columbia jadi dua-duanya cabang Columbia itu kan secara organisasi mereka dapat funding kan dari kampus untuk pengalaman digiatan segala macem ada official engagement lah sama kampus ada supported resource dari kampus juga kan kayak misalnya ruangan untuk meeting nah itu karena di suspend jadi ya mereka nggak nggak dapat support dari kampus itu secara singkat sih Oktober November itu terus sebenarnya tapi sampai akhir 2023 itu tetap reguler sih apa namanya protes itu masih tetap reguler sampai di 2024 Januari kalau teman-teman tahu itu ada protes yang diserang pakai skunk spray itu adalah chemical weapon yang dipakai oleh IOF Tantaranya Israel untuk mengamankan crowd di US Bank jadi mereka pakai itu dan sampai sekarang pun siapa yang mereka itu si siapa? jadi asumsinya itu jadi kita udah melaporkan ke kampus kita udah melaporkan ke NYPD tapi sampai sekarang kampus nggak dan lanjutin dengan tegas dua orang itu siapa ada dua orang dua orang itu siapa itu belum ke reveal belum ditangkep tapi katanya udah di suspend juga dan nggak bisa masuk kampus nggak bisa masuk ke kampus gitu nah tapi faktanya disasusnya sih ada masih beberapa yang lihat dengan postur yang sama ciri-ciri yang sama itu masih bisa keluar masuk kampus ketika ada student profess nah untuk informasi teman-teman aja jadi kalau di Columbia itu ada school namanya Columbia General Studies beda dengan disini kalau di Indonesia kalau kita jadi TNI itu kan nggak bisa putus di tengah-tengah ya sepanjang kayaknya sampai pensiun jadi TNI gitu ya tapi kalau di US kan di US Army itu bisa bisa resign di tengah-tengah nah sebagai tanda terima kasih US kepada Army tersebut itu mereka bisa melanjutkan S1 nah kumpulan Army Army itu schoolnya itu School of General Studies itu dan School of General Studies itu punya apa namanya relationship juga punya kerjasama dengan Tel Aviv University jadi di dalam General Studies itu itu jadi di dalam General Studies itu nggak hanya US Army aja tapi juga ada IDF ada IOF tentara Israel karena memang ya itu tadi mereka punya kerjasama yang kuat antara Columbia dan Tel Aviv University gitu sih secara singkat mungkin lalu kan pasti eskalasinya juga di kampus tinggi antara antara mahasiswa yang pro-Palestan sama yang pro-Israel gitu ya lalu kalau ngeliat dinamika dan karena respon publik atas kekejamannya semakin lama semakin ya terang-terangan yang bahkan kalau kita lihat responnya pemerintah Amerika juga udah mulai dari dari Senat dan Kongres gitu ya yang awalnya itu sangat sangat pro-Israel sedikit banyak mulai terbuka matanya gitu ya bahwa ini kok udah semakin nggak bisa ditolerir gitu nah dari situ itu apa yang kira-kira mengerucut membuat mahasiswa-mahasiswa pro-Palestan untuk melakukan aksi yang sebenarnya menduluki itu ya itu motivasinya apa lalu dinamikanya itu mungkin bisa lebih cerita sebenarnya itu tadi yang mas Polil sebutin soal eskalasi jadi karena udah protes kan berarti udah terjadi satu semester dari Oktober November Desember sampai April tapi nggak ada tindak lanjut yang jelas apalagi demand kita sebenarnya bukan semerta-merta ceasefire gitu maksudnya mungkin ceasefire itu long term impact-nya kita main ceasefire tapi yang paling dekat dulu divestment jadi kita pengen kampus itu cutting all ties sama Israel sama Tel Aviv University kita pengen tuition fee UKT yang kita bayarin ke kampus itu nggak diinvest ke company-company yang apa ya punya hubungan punya hubungan dengan Israel ataupun menjadikan tuition fee yang kita bayarkan kampus sebenarnya itu jadi senjata jadi surveillance company gitu nah paniknya itu seperti itu sebenarnya yang demand pertamanya itu soal divestment walaupun pastinya kita pengennya ada ceasefire ada free Palestine nah dari disclose dari kampus secara terbuka share mereka itu invest kemana aja itu kampus tidak tidak mengakomodir itu jadi kampus tidak ada komunikasi soal disclose itu soal transparansi mereka melakukan investasi kerjasama dengan siapa aja dan kita juga lepus board of trustees dari Columbia jadi secara organisasi secara struktur organisasi kalau misalnya di kampus swasta di US itu di atas rektor itu ada board of trustees kayak apa sih kalau misalnya komisaris kayak komisaris gitu nah komisaris ini yang punya decision punya decision terhadap uang yang mau di invest kemana jadi jadi board of trustees ini dia powernya lumayan lumayan besar untuk ngatur rektor untuk ngatur presiden kira-kira uangnya mau di invest kemana terus misalnya ya visi-visinya kampus terhadap apapun student activity dalam kampus itu seperti apa nah unfortunately memang board of trustees-nya Columbia itu membernya adalah pertama NYPD kedua surveillance company yang juga apa ikut dalam manusaktur senjata untuk Israel jadi sebenarnya dengan adanya perang ini mereka juga diuntungkan terutama yang tadi surveillance company ya soal senjata ada juga yang di blackrock blackrock itu asset management terbesar dunia dan dia adalah besar persentase dari investasinya itu ke art industry di US yang mana juga ikut men-support Israel karena kan secara foreign aid US kan terbesar dia mendonorkan aid-nya itu kan ke Israel nah jadi ALF karena memang secara organisasi kepala dari Columbia itu memang ada di pihak Israel dan itu sebenarnya terreflex dari bagaimana cara mereka komunikasi ya semuanya memang pihak ke Israel dari awal gak pernah menyebut Palestine Gaza atau apapun yang bahkan sesimpel misal paling shallow kayak Islamofobia yang terjadi di sekitaran campus itu mereka gak pernah sebutin nah akhirnya kita teman-teman di Columbia mengeskalasi saat 7 April jadi kita rasa sorry saat itu 7 April itu 17 eh 17 April betul 17 April sama kalau gak salah Minus Syafiq di Kongres ya betul-betul betul jadi beberapa hari setelah Rektor yang Columbia itu dipanggil Kongres untuk meluruskan anti-zenitism di dalam kampus itu eh di Palestine kondisinya di push dari eh Gaza dari North Gaza ke Rafa nah saat itu kita ngerasa ada harus ada eskalasi yang signifikan eh ini kita disini gak cuma saya dan teman-teman Indonesia ya tentunya teman-teman yang pro-Palestine di Columbia itu akhirnya kita akhirnya teman-teman di Columbia eh establish encampment yang pertama kali nah saat itu tanggal 17 pagi itu ya iya betul tanggal 17 pagi jam 4 subuh-subuh lah itu karena malemnya tuh kayaknya apa sama sekarang ya ee pokoknya masih di jadi itu depan di itu kan halaman rumput-rumput di belakangnya itu perpustaraan dan perpustaraannya itu buka 24 jam jadi kayak teman-teman tuh masih suka ke perpustaraan sampai malem kan dan itu malem tuh masih gak ada apa-apa masih ee belum ada encampment subuh jam 4 itu mereka establish encampment tapi besoknya ee siang atau sore itu langsung dipanggil NYPD sama Minus Yafiq sama rektornya nah disitu ee langsung langsung heboh langsung semuanya langsung kontrak ke Minus Yafiq termasuk faculty member termasuk dosen-dosen karena dosen-dosen pun di titik itu ngerasa harusnya di dalam kampus gak boleh dong ada intervensi dari ee apa force dari polis dan army gitu kalau gak salah ada seratusan yang ada yang ketangkep 108 108 ya disitu itu jadi di lawn itu siang itu udah mulai panas lah udah call to action segala macam untuk kumpul biar NYPD itu gak jadi nappin temen-temen yang ada di encampment itu nah tapi akhirnya sorenya tuh ditangkep 108 orang itu temen-temen dari Columbia dan juga itu misi sebenernya dari Columbia University dari Barnet College dari Columbia College jadi ee apa untuk informasi aja Columbia itu undergradenya kan punya abiliasi jadi under Columbia untuk undergrad itu yang cewek-cewek itu perginya ke Barnet College yang cocok ke Columbia College jadi kalau S1 nyebutnya bukan Columbia tapi ya itu Barnet atau Columbia College nah dari temen-temen itu ditangkep itu udah heboh banget lah ee karena juga nangkepnya sebenernya itu kan ee apa ya peaceful protest yang duduk aja sebenernya kalau misalnya temen-temen bayangin di Indo mungkin bakar-bakar ban atau apa sebenernya mungkin personally aku menunggu itu sih ya kayak kenapa gak heboh gitu loh kenapa gak agak anarchy gitu kan tapi ternyata enggak sampai ditangkep pun kayak ditangkep cengar-cengir bahkan NYPD-nya sepertinya tuh yang nangkep kayak kayak ini nerds kayak ngapain kita tangkep kayak soalnya kayak gak ada respon apa-apa maksudnya kayak bukan yang senyum bahkan mungkin senyum kan nah itu sih kayak ee bahkan juga ada yang masih ngerdain homework di encampment kayak gitu lah ya kayak business as usual misalnya di dalam itu bukan yang kayak kayak jadinya apa yang apa ya signifikan terjadi yang bener-bener ricoh tuh gimana enggak sih beneran kayak orang establish camp di dalam biar kampus tuh ngerti kita tuh gak diim aja loh gitu kita tuh kita tuh berusaha untuk mengeskalasi ini semua biar kampus segera divest dari Israel gitu dari perusahaan-perusahaan yang punya keterkaitan dengan Israel gitu sebenernya awalnya gitu nah setelah H plus 1 ditangkep oleh NYPD besoknya langsung ada increment baru berikutnya ee besok di di lawn yang sama di jadi rumput-rumputnya itu kan terbagi dua ya di sisi sebelahnya itu langsung ada camp yang baru yang jadinya lebih gede lebih banyak orangnya karena ya itu tadi kumpulan dari akumulasi sangit hati lah ya ini gak fair nih kampus masuk NYPD masuk dan ketika NYPD masuk itu juga akhirnya mengeeskalasi kampus-kampus lain kan yang di US akhirnya ya itu tereskalasi karena rektornya langsung secara sepihak calling NYPD H plus 1 langsung ada increment baru itu menurut ee gue pribadi lebih terorganisir sih mas jadi ee udah ada teach in udah ada sesi-sesi ee enrichment di dalamnya sudah ada perpustakaan ee di dalam camp itu ada di dalam tendanya ada perpustakaan klinik pasti ya klinik ee ada klinik betul udah makin hari lebih lengkap lagi dan sampai ada ee tenda yang lumayan besar kayak 3 tenda yang kalau di bazar tenda yang agak tinggi gitu itu isinya meja isinya makanan minuman dari berbagai macam source lah nah gitu sih ee karena ee ya itu tadi temen-temen udah mulai ngerasa wah gak bisa nih kalau cuma sekecil itu dan ngerasa gak fair lah ya dengan repercusi yang dilakukan oleh rektor ee akhirnya ya increment baru itu dibuat sedemikian rupa jadi lebih lebih ajak lah untuk sustain lebih lama kayak gitu sih kalau ee jumlah orang yang masuk ke dalam movement itu eh ke dalam campnya gitu ya ee setelah yang pertama pasti mungkin kalau gak salah banyak yang jadi marah tadi kan karena solidaritasnya makin tinggi gitu ya jadi makin banyak tapi sebenarnya ada ada ee ada restriksi gak kira-kira siapa aja yang boleh di dalam atau semua mahasiswa boleh ee di dalam atau dibagi-bagi perangnya ee kalau mau dukung ngambil peran yang ini karena kan itu kan semua pasti punya konsekuensi punya konsekuensi misalnya kalau dia international student mungkin aja dia bisa disuspend lalu bisa jadi sampai di deportasi gitu kan ya sedangkan ee buat yang lain-lain yang mungkin ee warga Amerika gitu ya tetep juga punya punya resiko gitu ya bahwa dia akan nanti di blacklist segala macem karena kan ee ya secara institusi apa ya ee orang-orang atau ee orang-orang Yahudi yang lebih pro-Israel gitu ee itu emang sangat menguasai ee institusi lah New York City tuh emang sangat dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang pro-Israel gitu sehingga kalau tadi dibilang ee ee apa namanya ee board of trusty di Columbia sepertinya mirip-mirip dengan yang di NYU juga isinya ya itu-itu juga gitu ya karena memang mereka yang punya punya uang gitu ya lalu di berbagai kampus yang saya pikir mungkin New School juga gitu karena gak lama setelah di Columbia kalau di New Yorknya New School dan NYU ya nah CUNY CUNY ya CUNY kalau gak salah beberapa hari kemudian gitu ya nah dari situ karena resiko segala macem di awareness di mahasiswa yang ingin terlibat dan mungkin juga kalau tadi banyak yang perempuan gitu ya itu seberapa seberapa empowernya mereka sehingga kok berani untuk melakukan itu dan ternyata itu menginspirasi banyak kampus untuk melakukan hal yang sama ini jadi sebenarnya behind movementnya secara besar itu banyak banget organisasi luar yang nge-backing lah ya yang memang apa yang kuat untuk nge-approach organisasi-organisasi eksternal kampus itu ada satu organisasi namanya Palestinian Youth Movement nah di organisasi itu kegiatannya banyak banget ada yang yang paling oke ada training untuk legal ada training komunikasi ada outreach jadi sepengetahuan gue dulu waktu eh satu ya mas kalau ikut demo nggak ada tuh briefing oh ya media sama media yang ngomong cuma ini nggak ada tuh sama legal nggak usah ngomong namanya siapa jangan minum apapun yang dikasih polisi jangan megang jangan gini nggak ada tapi di movement ini itu rapi banget jadi untuk menjaga anonimitas ada telegram jadi telegram itu ya jalur apa komunikasi semua disitu lah ya dan itu dibagi per divisi ada supplies ada komunikasi ada legal segala macem nah si Palestinian Youth Movement ini kerjasama sama palegal palestan legal mungkin sekar kalo gue ada miss ini sekar sih coba dibasak nanti sekar disini apa namanya ada palegal itu dia juga yang jadi lawyernya nanti ketika misalnya ada ya ada ditangkep oleh NYPD atau misalnya ada hal-hal yang memang udah violate regulation lah ya sebagai citizen di sebagai penduduk di New York itu akan di backup secara hukum oleh palegal ini terus media training itu ada terus yang outreach itu yang menarik compare to Indo mungkin mau di Indo itu nggak mungkin sepengalaman gue again dulu nggak nge-reach pedagang yang kira-kira satu aliran lah atau nggak nge-reach labor apa namanya buruh nggak nge-reach kantor-kantor atau private sector yang kira-kira satu aliran nah disini di Presented Youth Movement itu office-nya itu bener-bener rapih dan luas banget jadi mereka bener-bener ngajak ketika misalnya pas kemarin Labor Day itu jadi ada komunikasi keburuh yang sekiranya sama-sama terjajah lah jadi perasaan sense of belongingnya itu di-build banget gitu dari organisasi-organisasi yang walaupun bukan embel-embelnya Palestine tapi sense of terjajah itu ada share value lah dari organisasi luar itu yang akhirnya mengajak yang akhirnya menarik organisasi-organisasi luar untuk juga nge-support movement ini jadi menge-eskalasi lebih bisa lagi itu yang bener-bener ada di environment terus cara tadi cara organisir siapa yang boleh masuk siapa yang boleh keluar sebenarnya apa ya di pintunya itu jadi kalau misalnya teman-teman ngebayangin apa gak sih yang ilah bukan ilah room apa ya tanaman semak-semak yang tinggi yang bisa jadi pager itu kan mengelilingi nelong tuh kan ada yang jadi pintunya lah di pintunya tuh ada ada yang jaga dan ada kayak dus and downsnya di dalam encamment itu gimana nah sebenarnya sih gak bener-bener di cross-check gak bener-bener di cross-check apakah lo palestine atau ke Israel atau ke gimana tapi ya sebenarnya ngikutin regulasinya juga kalau misalnya ternyata pro Israel ya bisa-bisa aja masuk di encamment kayak gitu sih kurang lebih mungkin sekalian bisa iya sebenarnya sudah masih bahan tapi ternyata downloadnya lembut nanti sama yang soal nambahin yang soal international student jadi di setiap protes itu headnya yang dari encamment itu juga ada komunikasi ke organisasi-organisasi kecil jadi di dalam Columbia itu ada namanya CIU Columbia University Apertide Divest jadi UKM UKM mahasiswa yang memang ingin Columbia University itu nge-divest cutting all ties mutusin semua hubungan sama Israel itu berkoalisi jadi ada 116 UKM totalnya ribuan lah ya pasti mahasiswanya itu bergabung dalam satu grup itu CIU Apertide Divest nah itu itu semua yang di dalam Columbia hmm semua yang ada di Columbia ada 116 organisasi itu juga ada komunikasi ke organisasi itu yang join ketika protes jadi contohnya kita mahasiswa Indonesia itu karena gak semuanya mahasiswa Indonesia itu nyaman secara eksplisit menunjukkan kalau mereka support Palestine jadi kita bikin wadah baru namanya IDPAL nah IDPAL ini ya kumpulan Indonesian student di Columbia University yang memang mau bergerak untuk join student protes ikut movementnya ya tapi wadahnya baru terus dari situlah kita kalau misalnya DMO itu debriefing jadi kita sebagai international student harus selalu di zona hijau jadi ada zoning gitu ada zona C ada zona merah ada zona kuning di zona hijau nah mereka benar-benar ngewanti-wanti mereka tuh yang di dalam encampment ya teman-teman provolosinya di dalam encampment itu benar-benar ngewanti-wanti international student untuk gak di zona merah kenapa? karena ketika international student di zona merah dan tertangkap NYPD lawyernya ribet jadi kenanya bukan cuma kena apa pasal trespassing tapi kena keimigrasian yang bisa di deportasi yang impactnya lebih jauh lagi dan secara kolektif jadi ngeribetin lah jadi jadi ngeribetin lah secara secara kolektif nah jadinya dari zona C itu yang di zona merah itu memang untuk teman-teman yang pro-Palestine dan US citizen kemudian zona kuning juga begitu sama dan zona merah itu eh sorry zona hijau yang terluar itu baru international student jadi sebenarnya secara apa ya secara risk management organisasi yang terlibat itu benar-benar rapi sih organisirnya jadi jangan sampai kita walaupun semangat walaupun pengen support tapi blunder lah ya dan jadi nantinya nge-repotin gitu jadi benar-benar komunikasinya clear dan benar-benar dijaga sesuai briefing ada ada ketakutan-ketakutan gak dari mahasiswa-mahasiswa melakukan ya protes ini ya karena kan pasti dari institusi dengan apa namanya orang yang struktural punya jabatan di kampus kan pasti ngikutin dari atasnya ya dia akan lebih ke pro-israel dan itu biasanya terjuantah dalam regulasi-regulasi yang menyusahkan mahasiswa yang mau protes gitu apalagi kita tahu misalnya kayak anaknya siapa anaknya Kongres aja anaknya Ilhan itu aja kan dia sempat disuspend ya sempat orang yang disuspend di awal-awal gitu itu diantara mahasiswa dalam respon ini tuh dinamikanya ketakutan-ketakutan yang muncul tuh gimana gitu sebenarnya secara garis besar cara apa ya cara protect diri sendiri cara kita menjaga diri sendiri tuh dengan ini gak cuma di dalam kampus aja sih mas di luar juga kita kenapa protesnya tuh pakai masker menutupi semua identitas itu sebenarnya bukan kita akhirnya gak mau accountable atas perbuatan kita tapi kita jaga diri sendiri karena ya itu tadi dari tradoxing dari internal kampus itu kan bisa seenangnya sendiri ya bahkan bisa random suspend gitu jadi sempat ada kasus juga random suspend jadi temen-temen yang palestine ikut atau gak ikut protes itu juga juga ada yang suspend gitu padahal posisinya itu gak di New York gitu jadi kayak ada ada bias dan racial issue juga sih saat itu terjadi nah dari semuanya apalagi international student yang bisa menang kasus keimigrasian bisa dideportasi apalagi yang beasiswa segala macem kami kan beasiswa ya gak sanggup belakang gue di Columbia jadinya sebisa mungkin ya itu tadi protes kalau macem boleh ngikutin briefing yang sesuai zonasi hijau boleh tapi juga jangan sampai kuliah kita putus di tengah-tengah lah ya apalagi ya harus accountable apalagi kita di support dari pajak-pajak masyarakat di Indonesia gitu jadi tetep accountable terhadap itu jadi ya saling ya itu tadi sih perlindungannya yang paling cakek ya pakai masker sama nutupin identitas itu gitu sih ya melengkapi Sylvie jadi memang di luar kampus kebetulan saya ikutin beberapa social media waktu itu masih ada di Jakarta gitu ya ketika kebetulan udah kesana lagi ke New York gak aktif tapi beberapa kali ajakan untuk protes melalui biasanya tuh yang organisernya tuh People's Forum biasanya People's Forum dia itu mungkin kita sering share postingan-postingan mereka ada within our lifetime wall Palestine People's Forum dan berbagai SJP di kampus berbagai kampus ya itu punya kalau menurut saya punya hubungan yang baik dengan kayak yang tadi dibilang dari warga kota yang sebenarnya tergabung dalam mungkin People's Forum gitu dan untuk sejarah pengorganisasian protes banyak dari mereka yang sebenarnya dulunya pernah mengorganisir occupy wall street karena memang kan dia cukup lama di New York ya occupy wall street lalu Black Lives Matter tuh cukup cukup berkepanjangan gitu protesnya sehingga ketika melakukan protes yang Palestine ini walaupun banyak yang menurut saya muda-muda gitu ya tapi udah cukup rapi gitu alat apa namanya alat protesnya juga semuanya lengkap gitu sehingga mungkin jadi beberapa kali kalau kita ngikut protes di organ organizer yang sama itunya sama gitu tapi ada satu saya kalau gak salah ngikut 4 atau 5 nah ini sebenarnya tanggal tanggal 17 yang ini ini tanggal 17 April jadi ketika kita protes terus kita dapat kabar bahwa Columbia ada encampment akhirnya ini hanya sekitar 1 jam yang tadinya rencananya mau berjam-jam gitu dia hanya 1 jam di Union Square lalu kita semua pergi ke ke Columbia di samping di samping itu kurang lebih mungkin berhari-hari deh saya gak tau apakah mereka itu ada ada yang stand-by di sana ya tapi mereka mulai men-supply makanan dari pintu samping di kayaknya tadi ada gitu nah itu dari People's Forum biasanya ngadain dan mereka mungkin karena udah terorganisir jadi lebih mudah apa namanya mencari orang-orang yang bisa stand-by gak lama setelah apa di Columbia lalu ada juga informasi bahwa sekarang si NYU udah mulai dua hari kemudian kalau gak salah NYU dan New School udah mulai jadi kita butuh orang di sana supaya mahasiswa di New School ataupun di New York University itu ada yang ngemenin lah ibaratnya gitu ya ada yang ngemenin jadi bagi-bagi orang itu mereka kalau biasanya saya kurang tau mungkin kalau secara internal terlibat di People's Forum atau within our lifetime di sana mungkin mereka punya cara komunikasi yang lebih efektif tapi biasanya mereka share juga ke social media jadi saya yang cuma ngikutin di social media tuh tau gitu ya oh mereka lagi butuh orang di mana lalu kita warga kotanya tuh kalau bisa hadir hadir kalau gak bisa hadir kita mau nyumbang itu kita tau saluran-salurannya apa gitu nah dari situ nah dari situ akhirnya si Ann Capman juga menyebar ya sebelum di New York dan di New School sebenarnya di di luar New York kan udah banyak juga ya ada Colossal Brown Duke Duke terus di UC Berkeley ya atau UCLA UCLA ya yang lumayan awal-awal yang sekitar New York City tuh lumayan banyak sih karena mungkin karena epicentrumnya ada di Columbia dan deket banget deh jadinya jadinya yang yang setelah di luar New York City tuh Browns Duke Seinfeld juga ada kalau gak salah terus Syracuse tuh ya ada juga terus di West Coast itu UCLA UC Berkeley tapi UC Berkeley emang in general sering protes sih apapun iya dan biasanya clash juga iya bener terus ya West Coast nya itu sih tapi emang West Coast kalau bisa di compare sama East Coast lebih ricul lah lebih apa Police Department nya lebih gak orang-orang lebih bisa bisa nembak di dalam kampus oke satu lagi yang menarik dari Campman ini kelanjutannya adalah ternyata gak cukup sampai di lounge aja akhirnya mahasiswa ada yang masuk ke mahasiswa yang mahasiswi masuk ke dalam Hamilton Hall call dan merebut itu dan memberikan tribute untuk itu boleh dicerkain jadi karena udah 12 hari ya incoming itu tapi karena sebenernya ring satu untuk diskusi soal Occupy Hamilton itu mungkin confidential banget jadi gue sebenernya gak tau terlalu detail komunikasi dalam ring satunya gimana tapi kayaknya udah ada unsur kesengajaan untuk tanggal 31 April itu occupy Hamilton karena waktu Vietnam War itu juga occupy Hamilton Hall itu 31 April akhirnya di tanggal yang sama di 1968 itu mahasiswa Columbia juga protes yang kurang lebih sama soal entire Vietnam War nah itu itu juga endingnya tanggal 31 April mereka occupy Hamilton Hall nah karena ketika udah mengeskalasi jadi encampment 12 hari gak ada hasil itu kan kalau 29 12 hari gak ada hasil akhirnya ya itu tadi tanggal 31 April itu start untuk occupy Hamilton Hall dan ganti namanya secara ceremonial di depannya jadi Hinch Hall gitu untuk apa tribute buat Hinch Rajab gitu sih dan kalau dari apa ya ya dari obrolan internal aja obrolan casual itu ya mungkin udah ada plannya dari pertama kali establish encampment hari pertama di ring satunya pasti udah ada udah ada plannya lah untuk Hamilton Hall itu karena juga sebenarnya ngebantuin gak cuma aktif student aja yang occupy tapi ya alumni-alumni ya itu tadi yang udah aktif di peat black metal atau musim-musim kolumnya lain itu ikut bantu kayak gitu dan yang tadi yang apa saya sama sebutin soal IDPAL jadi teman-teman Indonesia yang memang tergabung dalam IDPAL dan secara explicit membantu internal support lah itu kita juga ada fundraising kita nge-supply makanan kita juga sebenarnya nge-supply 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 perangkat-perangkat lah ya untuk mengukupai Hamilton Hall itu nah ya tadi kita abis supply dilecet biar kalau misalnya ada apa-apa gak berantet kan kalau di sini kan ya kita tahu kalau demo bisa HP-nya dioprek-oprek lah ya walaupun di sana gak sempat kayak gitu tapi secara preventif langsung supply komunikasi langsung dilecet itu yang menarik menurut gue sih yang menarik compared to Indo benar-benar rapi banget sih dan turjun ke lapangan tuh gak cuma kayak misalnya orasi atau misalnya mengutarkan pendapatan tapi beneran cara movement-nya benar-benar terorganisir jadi kalau misalnya ada skenario-skenario yang tidak diharapkan terjadi itu backup segala macemnya cepet banget dan maka dari itu temen-temen yang ditangkep tuh contohnya yang encampment yang besoknya langsung dibubarin itu yang ditangkep besoknya langsung langsung dilepas tapi gak besoknya ya bahkan kayak berapa jam 3 jam yang H plus 1 ya kalau gak salah gue wajar juga sekitar 108 orang itu besokannya dilepas tapi ya akhirnya balik lagi ke dalam encampment betul dan itu cuma kena pasal trespassing gitu doang kayak bukan yang pengurusakan atau apa-apa karena kan sebenarnya itu kan lapangan ya gak diin dirusak kecuali yang Hamilton's Hall itu itu memang akhirnya ketika ditangkep itu ada banyak pasal itu pun tapi pasalnya itu kayak di idul lah pasalnya kan ada tier-nya lah ya itu kalau biar yang kasih yang paling kecil itu kepala yang ringan lah yang pengurusakan itu pengurusakan yang paling ringan kayak gitu-gitu bukan yang bukan yang berat tapi emang secara de facto yang dirusak ya sebenarnya ngepecahin kaca buat ngegembuk pintu maksudnya bukan sesuatu yang kayak ngebakar gitu loh kayak gitu sih kalau kalau staff-staff fakulti di kampus itu dinamikanya kayak gimana kan karena kita kalau dari pemberitaan biasanya kita taunya mahasiswa ya mahasiswa tapi sebenarnya buat orang-orang sana itu kan terutama kalau New York yang yang orang Jewish-nya itu emang banyak ya dan kita nggak bisa nebak bahwa dia adalah Jewish yang pro-Israel atau Jewish yang pro-Palestine gitu kan itu dan menurut apa bacaan saya gitu ya kalau di kampus kan kemungkinan karena kita diajarin untuk punya critical thinking gitu pasti kemungkinan yang akan orang kampus yang di luar mahasiswa apakah dia staff atau dia profesor gitu yang punya keberpiharaan kepada pro-Palestine kan juga banyak yang apa pernah mengamati atau tercermin dalam interaksi di kampus respon mereka gitu untuk mungkin untuk kita tahu juga jadi sebenarnya kalau secara personal jurusan 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 gue yang masakan itu kan MPA public administration in development practice jadi development practice nya refer to kalau teman-teman familiar sama sustainable development goals itu kita ngupas itu lah di program kita dan di dalam situ kan pasti ada kayak food security soal hunger terus soal apa namanya health nah gimana dari dari apa dari pembahasan tercatek aja gimana caranya orang bisa lihat kalau negaranya dibombardir kayak gitu nah saat 2023 kita saat itu masih punya core course protokol yang wajib yang diajar oleh program director kita jadi dia dulu kerja sama sama UN lah sama UN soal food security tapi saat itu dia diem aja jadi si program director ini orang Mas Rally white man gitu lah tapi Profesor yang kedua itu orang India orang India terus lebih grassroot lebih punya empati segala macem ketika 2023 itu Profesor yang white man tadi itu diem gak pernah bahas soal Gaza gak pernah padahal itu kan kita rajin protes ya rajin demo di kampus gak pernah bahas soal demo segala macem teman kita di kelas itu ada orang Gaza yang memang keluarganya ya directly impacted gitu kita main juga sama teman-teman Indonesia deket karena ya kita kalau sesama muslim kan misalnya kayak banyak kegiatan yang bisa dilakuin bareng-bareng lah ya terus ya kita ngerasa gak fair aja sih bener-bener kayak gak dianggup lah ya terus kita coba komunikasiin ke kedua profesor itu ya bener sih secara respon dari yang ya perimeter terdekat family member itu yang profesor dari India ini yang memang orangnya lebih grassroot itu yang lebih akhirnya ngerespon kayak tiap kita ada asistensi itu yang nanya how are you? gimana keadaannya sekarang di kampus? what do you feel? ya lebih mencoba untuk mengkomunikasikan lah apa yang kita rasa dan bahkan minta maaf kayak apa yang terjadi dan apa mencoba apa ya ya empati lah tapi itu unfortunately memang gak terlalu di ekspres sama gak terlalu di ekspresikan sama profesor yang pertama itu tadi nah tapi ketika 2024 itu karena sudah mulai mengeskalasi apalagi setelah NYPD masuk itu banyak banget faculty member yang yang turut terjun gitu loh mungkin mereka tiba-tiba support bukan karena sebenarnya semerta-merta pro-Palestine mungkin mungkin karena mereka merasa secara secara moral value harusnya NYPD gak ada di dalam kampus harusnya mahasiswa mereka di treat dengan baik harusnya kampus provide safe environment untuk free speech mahasiswa-mahasiswanya gitu sih jadi kalau ya I can say mostly mungkin faculty membernya yang di yang di amplify itu soal hands off or student gitu soal free speech soal memberikan proteksi terhadap kebebasan berpendapat mahasiswanya instead of free health free Palestine gitu sih dan setelah encampment itu terus yang yang occupy Hamilton Hall dan lagi-lagi ada NYPD itu ya faculty member jadi tetap turun pakai fast gitu sorry sorry balik lagi ke belakang saat encampment sebenarnya saat encampment dan saat banyak call to action untuk ayo ke kampus ini kampus akan mau ngebubarin nih mau ngebubarin dan bakal call NYPD bahkan katanya ada national defense gitu-gitu kan ada US Army segala macem kita butuh backingan itu banyak faculty member yang turun pakai fast dan ada stikernya faculty gitu sih jadi mereka secara explicit emang nunjukin kalau mereka faculty terus kemudian fast forward setelah Hamilton Hall itu kejadian Hamilton Hall besoknya itu hari burung di situ ada protes hari burung di depan Columbia dan juga ada faculty member juga ikut protes di situ pakai fastnya faculty lagi jadi sebenarnya sempat ada juga di depannya library yang kalau temen-temen tahu Columbia ada tangga-tangga panjang itu juga ada faculty member walk out itu juga sebenarnya terkait hands of our students jadi ya moral kompas untuk ada NYPD dalam kampus untuk apa mengamankan secara 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 sangat-sangat apa ya bertentangan dengan free speech itu mereka sebenarnya kontrasnya kontranya dengan value itu sih dengan kejadian itu sebenarnya karena disitu sih saya nggak ngelihat ada poster di Palestine gitu sih sebenarnya atau mungkin terlewat atau gimana tapi yang dicanangkan soal-soal proteksi terhadap mahasiswanya gitu sih yang kita tahu akhirnya hands hallnya direbut lagi sehari kalau nggak salah sehari setelahnya dan juga campnya juga kan ya kalau dari temen-temen di Columbia kalau nggak salah tuntutannya pun mungkin belum dipenuhi juga ya untuk ada divestment dari berbagai institusi yang bersama dengan militer yang menguntungkan mengambil untung dari hubungan dagang dengan Israel juga kalau nggak salah ada cabang kita apa segala macamnya itu tuntutan kedepannya rencananya mungkin kalau Sylvie tahu jadi ada jadi Columbia itu kan selain Columbia dia punya affiliate kayak ada teacher's college itu kan sebenarnya secara secara turunan itu bukan aslinya bukan Columbia kayak Columbia akhirnya pemekaran terus mengafiliasi existing university gitu lah existing institution nah if I'm not mistaken kalau nggak salah tuh teacher's college udah partially divest apa akhirnya mereka memutuskan bagian mana yang di divest itu terus terang gua udah mendapat rinciannya tapi buat fakultas gua sendiri mas jadi kita kan di SIPA School of International and Public Affairs sebenarnya sangat beririsan dengan case ini kan karena sebenarnya kita policy soal award soal segala macem dekan kita tuh mantan intelijen Israel oh gitu dekan kita mantan intelijen Israel jadi itu udah kayak udah apa ya dari awal pun sebenarnya apa ya kita kita mengusahakan tapi iya nggak mungkin lah orang ini dengan gampang kayak langsung divest gitu nggak mungkin tapi secara faculty tuh faculty member yang lain itu juga mensupport terus emailnya udah mulai udah mulai apa ya ada visibility soal Palestine soal Gaza itu setelah increment itu jadi maksudnya kita udah dianggap lah ya dari emailnya faculty member jadi dekannya tuh kan ada beberapa dekan dekan utama ada dekan buat student life ada dekan mana itu emailnya tuh udah mulai ada keyword-keyword itulah tapi dekan ini dekan yang utama ini itu tetep nggak pernah mengkomunikasi soal itu ya karena itu tadi dia mandat intelijen Israel dan dia ada course juga ada matkul yang kerjasama sama Hillary Clinton jadi jadi ada mata kuliah di valutas kita namanya Inside Situation Room itu juga tentang perang tentang multiple dimensions lah ya itu disitu juga banyak yang melakukan protes literally berdiri di tengah lecture-nya Hillary Clinton terus demand buat Free Palestine demand buat Hillary Clinton war criminal kayak gitu-gitu tapi yaudah ya maksudnya Hillary Clinton bener-bener kayak ya menganggep angin lalu orangnya dikeluarin yaudah that's all gitu dan ya karena itu secara secara apa ya secara divestment jadinya school level gitu tergantung schoolnya sih itu tadi tergantung kepala dari schoolnya kayak gimana gitu dan mungkin teacher's college secara organizational structure kondisinya nggak sama seperti SIPA dan apa ya ketika pengajar itu lebih punya empati ya daripada yang teknokrat gitu ya jadi itu juga menurut gue jadi alasan juga sih kenapa mereka juga lebih cepat lah daripada yang lain gitu sih secara sejarah teacher's college juga memang kan memang lebih movement betul-betul Mbak Irma teacher's college ya gue suka baca email ingatnya dari DINnya tuh kayaknya aktivis banget lah DINnya juga tuh kayak punya keberpihakan gitu kalaupun dia harus berhati-hati dengan policy dari universitas tapi dia tetep kayak ingin memberikan dukungan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ikut melawan protes gitu ya bahwa ini bagian dari apa namanya menjalankan free speech mereka dan kebebasan akademik jadi mesti dijagain gitu mungkin ada teman-teman yang ingin Pak Ustadz mau bertanya mau bertanya sebentar aja dulu oh boleh ada beberapa yang basic dulu yang belum kelar karena mongrelnya sama college jadi jadi kelewatan aja yang pertama yang aku mau tau sih WI itu siapa WI itu siapa itu apakah DEMA DEMA Columbia University atau siapa gitu ya dari tadi belum jelas yang kedua yang menarik juga kok yang kamu ceritain gak gitu ya banyak sekali palestine-palestine yang mendukung maksudnya apa gak itu menurunkanin ya ada tadi palestine youth organization atau apa gitu ya paralegalnya dari banyak orang palestine gitu ya apa itu tidak justru memrosotkan justifikasi gerakan gitu ya yang kedua yang ketiga tapi pada akhirnya kan ini juga ada akhirnya kamu belum cerita akhirnya nih ya mengapa ya tadi ya awalnya itu oke ada evolusi sehingga ada langkah yang lebih baru untuk menghentikan engagement ini itu aja itu permulaan lo ya sebelum kemana-mana ya kemana-mana lah itu juga apa-apa pak ya apakah secara institusi mahasiswa yang melakukan protes ini terorganisasi yang formal gitu ya WI itu atau sebenarnya campuran dari mahasiswa-mahasiswa aja atau campuran dari mahasiswa dan UKM ya UKM yang WI tapi kan maksud gue tadi ada Sylvie cerita ada inner circle ada apa ya berlalikaran dalam yang apa tadi ring satu ya ring satu jadi pasti itu ada sesuatu ya kan ring satu dari apa gitu loh yang gue mau tahu jadi sebenarnya corenya isinya apa aja itu gak cuma mahasiswa gak cuma mahasiswa aktif mahasiswa tapi bendera yang dipakai gak ada jadi campuran campuran dari banyak organisasi who is the camp sebenarnya semuanya tuh karena secara sustain yang dari awal SJP dibuat itu kan sebenarnya juga ada protes yang sama jadi sebenarnya kolektif sih jadi gak cuma active student aja tapi para alumni juga akhirnya turun gunung akhirnya bantu karena memang ya itu tadi serangan di Gaza kan udah tereskalasi jadi sebenarnya butuh kolektif movement yang gak cuma dari active student gak cuma dari alumni juga tapi jadi dari orang-orang sekitar yang merasa punya sense of belonging dari ya itu dari occupation nah itu sih jadi sebenarnya yang mengisi bahkan yang mengisi encampment sendiri teach-innya itu juga dari korban gentrificationnya Columbia University karena secara history kan Columbia itu jadi landlord landlord terbesar di New York City karena dia mencaplok Harlem kan mencaploknya kan dengan kekerasan dengan segala macam akhirnya Harlem terpinggirkan nah korban-korban itu itu juga masuk ke dalam encampment ini dan mereka memang membutuhkan ya Columbia untuk accountable dari gak cuma soal divestor hadap Palestine tapi dari semua apa ya series of activity yang dia udah lakukan yang violate gitu dari serisi community itu aku ngerti mengenai itu Via tapi maksudnya itu ketika ada rektor mau ngobrol mengenai itu yang mewakili itu siapa gak gitu loh oh jadi sebenernya orangnya gantian sih as long as I know orangnya itu gantian jadi gak cuma satu orang itu dan orang itu active student harus active harus active student sih karena sebenernya jadi ada semacam leadershipnya juga semangat ya betul sebenernya dan leadershipnya itu dari yang Barnard College dan Palestinian student yang ada di Columbia contohnya misal ada temen kita yang Palestinian tadi ada second year program kita dia tuh orang Palestine dan memang dia salah satu leader dan spoke person lah dari movement ini jadi ketika ada karena dia juga apa ya kayak kerja jadi TU lah ya kerja jadi TU untuk program kami dan dia jadi tau secara birokrasi kampus seperti apa dia ditunjuk sebagai salah satu spoke person ketika ngobrol dengan partulti member dan sebenernya rektor itu pun sendiri gak pernah ngomong jadi rektor itu menunjuk faculty member yang lain yang dianggap bisa komunikasi dengan orang yang di encampment dan mereka baru barulah komunikasi jadi sebenernya rektor sendiri gak gak turun ke lapangan atau misalnya apa ya kejadiannya gak gak kayak demo di Indonesia yang kita bisa datang langsung gitu sih jadi rektornya itu gak pernah berhadapan keistufes atau bahkan di luar atau di dalam encampment itu gak pernah jadi si faculty member itu yang ditunjuk dan itu yang dianggap bisa mengkomunikasi dengan baik lah ya yang mungkin lebih ke pro-Palestine dan punya empati untuk protek mahasiswanya gitu sih jadi memang ada ada spoke person-nya yang tapi dari active student karena sebenernya kalau itu non active student itu pasal itu di pasal yang dikenanya itu akan lebih berat gitu jadi betul mestinya gak boleh makanya ketika ada protes ada encampment itu kita masuk kampus harus pakai student ID harus nge-tag gitu kan karena sebenernya kayak orang luar itu gak boleh masuk kecuali memang diundang oleh peserta encampment untuk bisa memberikan apa namanya speech speech itu sebenernya juga gak boleh sih mas jadi ada cornel masuk banyak orang masuk gitu itu sebenernya ya yang pinjam ID atau apa gitu sebenernya gak gak bisa legally masuk gak bisa sih even kayak maksudnya sesama mahasiswa aja itu gak gak bisa gak bisa dijenin ID untuk masuk gitu yang kedua itu yang kedua itu movement itu apakah dengan membult bahwa ini gerakan orang-orang Palestina untuk Palestina itu apakah gak membuat gerakannya jadi apa namanya susah berkembangnya gitu karena emang terlalu gak berhasil membuat yang lain ikut gitu enggak sih meskipun meskipun Sylvie tadi juga menyebut ya beberapa organisasi yang juga ikut mendukung tapi kan di awal presentasi kamu tadi bilang kan polostan youth organization saya gak terlalu ragu bahwa mereka punya udah lebih jago mengorganisasi sekarang cuma yang saya nanya tadi kok mereka melulu gitu loh yang disebut sama Sylvie dan jangan-jangan itu mendevaluate ini kan apa ya the universality of the movement gitu loh itu maksud itu kayak sebenarnya karena awal mulai triggernya juga karena kejadian di Palestine jadinya buat saya personally gak gak mendevaluasi karena ya kita kita punya energi karena kita ngeliat apa yang ada di apa yang terjadi di Palestine apa yang terjadi di Palestina jadi untuk jadi representasi jadi bagian dari gerakan itu kasarannya kayak kayak dari awal pun ke filter gitu loh ya udah yang ngomong aja gitu loh jadi dari awal kita gak gak pernah merasa dengan kita membawa emel-emel Palestine itu akan mengendevaluasi sih karena sebenernya saya yakin temen-temen yang emang pro itu kan juga udah udah membaca ya sebenernya okupasi ini kan gak cuma dari semenjak 7 Oktober maksudnya itu dimulai dari 7 Oktober tapi dari 75 tahun yang lalu dari by history kan udah bisa bisa ngerti dan sebenernya juga biasnya menurut saya tuh lebih kecil karena kita hmm kayak misalnya kalau mungkin saya bisa lah dibilang bias mungkin karena ada religious intersection gitu ya tapi temen-temen yang non muslim temen-temen yang misalnya eee apa namanya dari Afrika gitu ya temen-temen yang dari Minnesota yang imigran yang non muslim itu sama sekali gak punya shared value dengan orang-orang di Palestine ya simply karena humanity gitu ngelihat apa yang di Palestina itu gak bener gitu eee dan saya juga eee menyaksikan juga temen-temen yang awalnya mungkin awalnya gak ikut ketika Oktober itu belum join protes terus lama-lama jadi join awalnya defense awalnya Israel kan menyerang balik karena 7 Oktober tapi kok menyerang baliknya jadi gak menargetkan dia excessive dan tidak menargetkan Hamas tapi civilization nah itu itu juga menggunakan temen-temen yang lain yang awalnya mungkin tidak berempati lama-lama udah udah aware gitu loh kalau arahnya ke etnik cleansing instead of serangan balik itu gitu sih yang ketika itu ini ini kan belum akhir tadi sebenarnya yang pertanyaannya kalau setelah capnya digubarin dan tuntutan divestmentnya itu belum berhasil mungkin ada quote unquote misalnya ada kampus yang berhasil ya tapi itu semata-mata karena mungkin kita gak tahu apa itu lip service aja gitu ya langkah berikutnya jangan-jangan bisa lebih awal gak usah selalu jangka banyak kayak gitu ya pada awalnya kan diharapkan itu sustain kan encouragement itu kan tapi ada one point yang menjadi alas ada one point dimana orang itu punya alasan dismantle itu ya why is it happening why was it happening gitu sehingga encouragementnya bisa dipaksa untuk dibubarkan gitu loh karena sebenarnya dari awal pun increment itu kan sudah melanggar regulasinya Columbia itu dari awal itu tapi tapi kan cukup lama dia bertahan gitu betul sampai satu point dia dipaksa jadi ada evolusi gitu ya sehingga penegakan apa ya penegakan pemaksaan meningkat gitu loh maksudnya jadi sebenarnya selama increment terjadi itu kampus secara secara reguler itu kasih pamflet komunikasi dan kasih pamflet komunikasinya itu untuk membubarkan karena sebenarnya increment itu berdekatan dengan wisuda jadi kampus itu takut jadi jadi apa ya jadi ganggu isuda aja sebenarnya sesimpel itu awalnya tapi ketika sudah occupy Hamilton bersama dengan itu itu gak cuma di kampus dan Jewish community di New York City aja tapi sampai Biden sampai Donald Trump itu kan ketika diwawancara sama media kan udah mulai menyangkut teroris segala macem akhirnya kampus akhirnya mau gak mau memubarkan akhirnya mau gak mau mencabut yang di Hamilton Hall karena intervensinya udah nasional kan udah eskalasinya udah nasional udah dianggap saat itu jadi national threat gitu kan karena kan dari encampment ke Hamilton Hall itu menginstalasi di UCLA di seluruh The Hall Amerika lah saat itu terus dan itu juga yang leader-leader di US kan udah mulai ngomong kalau itu terafiliasi dengan organisasi teroris akhirnya dibubarkan tapi sebenarnya secara endingnya ini sekarang kalau sekarang banget kita tuh gak berhenti dan platformnya memang yang secara sistem itu ya salah satunya Palestinian Youth Movement itu karena sampai tadi siang aja masih melakukan outreach di Brooklyn untuk menggaet pedagang saat ini sih di Brooklyn outreachnya tujuannya menggaet pedagang buat jadi tambahan amunisi lah buat koalisi organisasi movement di partai diverse ini secara besar kayak gitu sih tapi nantinya seperti apa kita sih Indonesian student punya keterbatasan karena kan kita kita tidak bergabung dalam ring satunya itu tadi jadi plannya setelah ini ketika masuk nanti fall setelah summer break seperti apa itu emang kita gak punya visibility kesana sih gitu iya nanti mungkin ada yang bisa teman-teman ada yang mau melengkapi atau mau memberikan padangan atau mau bertanya boleh saya cuma mau ada satu koneksi sedikit buat Pak Aishan yang tadi nanya jadi kalau dari yel-yelnya itu di dalam kampus sama di luar itu punya koneksi yang kuat yel-yelnya itu soalnya buat saya itu udah 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 advance lu ada di luar ya gua ada di luar gua ngeliat dari luar yel-yel itu udah mulai hari dulu oktober apa ini yang mulai Maret nih udah intifada revolution is the answer itu udah yang oh ini sih game-nya David Graeber nih ya yang occupy wall street emang udah terbiasa dengan squatting dengan yang sit-in gitu ya yang udah versi ekstrimnya lah kalau buat yang belum pernah aksi gitu jadi memang udah udah punya udah punya koneksi yang bagus dengan dengan baik itu di di dalam Columbia ataupun di NYU atau di New School yang dan CUNY ya CUNY kan apalagi ya emang Profesor-profesor juga sebenarnya kan banyak yang leftist nah kalau dari ngeliat dari yel-yelnya itu kan kita udah digantian biasanya dari luar dari luar dari luar Pager itu yang warga itu yel-yelnya yang udah itu biasanya People's Forum ya itu udah emang keras ya ternyata di dalam juga sama saya gak tahu dinamika di dalam tapi kalau ngelihat bahwa yang diteriakan itu levelnya udah yang intifada revolution yang memang orang yang udah kira-kira tuh kalau gak berani kan ya kita teriak begitu kalau kita gak terlalu paham gitu ya saya pikir itu pasti ada hubungan kuat dengan orang-orang yang aktif di People's Forum atau bukan hanya mahasiswa biasa tapi juga mahasiswa yang udah aktif ikut pelatihan-pelatihan di apa NGO movement di kota gitu kira-kira mungkin ada yang mau nambahin tidak lebih sambil sambil dia cerita kalau boleh gue pikir lagi sejauh mana ada temenmu di kelas itu yang orang-orang kelas saya itu mempengaruhi kamu that's one the other one mengapa Columbia yang pertama menurutmu jadi Pak Isisang ini adalah direktur riset di para Medina di atas kita ada dengan riset jadi dia spesialis apa namanya interfaith kebebasan keyakinan beragama juga sehingga pertanyaan-pertanyaannya dan social movement dan social movement social movement pasal social movement untuk ini ya sebenarnya temen kita di kelas itu nggak nggak mungkin sekarang juga bisa sharing nggak nggak mengadvokasi apa-apa sih Pak jadi yang bisa kita tahu dia nggak kelas udah kita chat nggak bales nggak ada komunikasi apa-apa kadang bales kadang nggak terus kita taunya dari social media dia post story terus saat bisa di approach saat bisa dihubungin lagi nangis nggak ada advokasi yang intense yang kayak tolong dong minta tolong banking itu nggak ada sama sekali jadi apa ya komunikasinya memang kalau saya bisa bilang kayak ya memang genuine kayak apalagi di kelas ya walaupun kita main bareng tapi nggak nggak bedalah nggak kayak kita punya circle di Indonesia yang bisa sharing ini itu segala macem di sana dia nggak dia nggak membuka vulnerability-nya dia di awal tapi ketika kita terus-terusan approach akhirnya dia baru baru cerita kalau dia ngomong suara-sara di kelas waktu di diskusi di di likan kecil jadi kita tanya gimana keluarga mu gimana gitu awalnya dia nggak tiba-tiba misalnya ketika ada dosen yang tadi yang profesor itu terus langsung misalnya menginterupsi terus misal ya menginterupsi kelas sharing keluarganya dia nggak nggak seperti itu sih dia waktu itu tapi kita sebagai teman kita tahu dia memang orang Gaza ya kita approach dia kita tanya kabarnya gimana udah makan atau belum apalagi dia beasiswanya waktu itu beasiswa Fulbright kita takut dengan dinamika yang ada di US tiba-tiba beasiswanya dicabut nah dari situ akhirnya kita tanya keluarga mu gimana ikut pindah nggak kayak gitu nah itu dia pelan-pelan kebuka oh iya ini sekarang karena waktu itu rumahnya kayaknya sih bisa menampung banyak orang jadi dia bilang di rumahnya udah ada 50 orang pertamanya ibunya masak udah 50 orang segala macem sampai dia sempat nggak masuk lama karena dia mulai di push ke Rafa itu dia nggak masuk lama tuh itu juga sebenarnya beberapa dari kami yang tahu ceritanya langsung setelah diceritain selanjutnya sharing itu itu kan sebenarnya cuma cuma cerita kecil lah paling 10 orang itu saya juga apa ya saya kerasa disitu useless lah nggak bisa bantu itu saya sampai reschedule midterm dan kebetulan beberapa maksudnya beberapa profesor di fakultas juga sebenarnya saya mau mengakomodir kalau memang dirasa dinamika disini turbulence di dunia ini mengganggu secara akademik bisa reschedule midterm waktu itu saya reschedule midterm karena memang bener-bener apa ya diliputi rasa bersalah segala macem tapi sebenarnya ya itu tadi yang secara direct temen saya saya tanya kira-kira bisa bantu apa saat itu dia bilang nggak tahu karena kayak inisiasi ASIM belum ada inisiasi itu belum jelas jadi dia cuma bilang nggak tahu minta doanya aja nggak tahu minta doanya aja kayak gitu sampai akhirnya karena yang later ini ya kita opening dari cerita itu nggak pernah dari dia sebenarnya kita selalu yang nanyakan kalau orang Indonesia kan tahu temen hilang lama kan masih dicariin lah ya kita tanya ini gimana lah kondisi keluargamu di Rafah sekarang dengan posisi 8 nggak bisa masuk nah itu dia cerita ya kalau video call sama ibunya awalnya ibunya sama-sama berisinya jadi untuk compare to orang Indonesia badannya di atas rata-rata lah apa secara secara grataden gitu nah itu dia bilang ibunya jadi kurus banget sekarang nah itu informasi-informasi itu ada keluar dari dia setelah kita tanya tapi ya tadi dia dia nggak pernah ngemis-ngemis minta kita ngasih bantuan tapi dia cuma bilang misalnya ikut demo nggak gitu ketika misalnya di call to action ah barang-barang kalau misalnya ikut demo tapi nggak pernah maksa kayak harus ikut demo gitu nggak pernah sih terus ya sih kurang lebih kayak gitu yang komunikasi kita sama temen di Gaza terakhir tadi kenapa Columbia itu? oh hmm kayaknya sih karena sebenernya kalau based on my perspective ya pak kan New York itu second biggest population-nya Jewish setelah Israel terus dengan dinamika itu eh secara histori juga Columbia kalau ada perang itu kan selalu protes jadi sebenernya mengulang mengulang hal yang sama sebenernya dan didukung oleh eh mahasiswa Columbia yang rasa perlu mengeskalasi karena memang secara regional itu kan eh apa komunitasnya kan banyak Jewish-nya harapannya sih Jewish-nya itu juga bisa eh apa influence Jewish yang memang pro-Israel gitu karena faktanya juga tadi mungkin nanti bisa di-share juga di drive-nya itu mas itu juga ada yang anti-Zenis itu juga mereka ikut protes di Columbia gitu karena mereka ngerasa gak align sama yang ada di Israel gitu sih ada dari temen-temen yang mau melengkapi atau mau bertanya boleh? sekar-sekar sekar mau melengkapi dulu sebelum ada yang bertanya? kira-kira kira-kira ada gak yang perlu di dibagi ke kita untuk melengkapi tadi apa yang nanti sampaikan oleh Sylvie mungkin? ini kita kalau demo terlalu bareng-bareng bareng-bareng wow karena sistemnya harus body kayak gak boleh sendirian jadi kalau kepentingan harus at least berdua iya apa ya? sebenarnya agak Sylvie kan yang lengkap banget sih apa ya? mungkin soal training kayak pitch in oh ini mungkin ya soal tadi Sylvie tempat touch juga soal training media satu hal yang aku salut banget sama temen-temen internal encampment benar-benar mereka mencoba untuk menghilangkan distraksi jangan sampai ada orang-orang yang ngomong ke media dan membelokan mesej yang ingin disampaikan jangan sampai mesejnya terdistorsi jadi bukan soal malasina tapi jadi soal bahkan si speech aja dianggap sebagai distraksi distorsi dan distraksi distraksi dari mesej yang ingin mereka sampaikan jadi ketika NYPD pertama kali sampai di kampus mereka menekankan ketika ada media yang datang dan nanya-nanya gimana kemarin pendapat kalian kalau NYPD masuk kampus gitu mereka akan jawab ya itu salah tapi itu tidak sebanding dengan apa yang teman-teman di Gaza rasakan itu hanya bagian kecil dari perjuangan global intifida ini jadi mereka benar-benar target is very clear kita disini untuk Gaza dan Palestina ya jadi itu sih ke apa sih ya sangat clear message-nya gimana bahkan ketika ada kemarin tokoh-tokoh masuk ke dalam encampment mereka pun dengan 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 fierce menyatakan bahwa eh kalian nih kalau misalkan disini for personal apa sih bahasanya for personal interest mendingan jangan kayak kita gak mau gerakan kita digunakan untuk itu tadi apa kepentingan politis atau kepentingan 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 pribadi gitu bahkan itu kayaknya lumayan tertanam di gue juga karena waktu motas motas Aziza datang itu gue nge-message lo lo inget gak kaya kenapa kenapa ada motas ya itu kayak jadi questioning gitu kayak harusnya dia sebagai representasi Palestina bisa mungkin lebih ke komunitas yang lebih valuable yang mungkin secara politis atau yang apa ya yang bisa bener-bener membawa waktu itu personal perspektif saya waktu itu kayak gitu sih karena agak questioning aja sih disana bombardment terus motasnya keluar Gaza terus dia kayak tour gitu waktu itu somehow di dalam diri kayak questioning aja sih kayak apa personal interestnya dia segala macem maksudnya disitu karena banyak diskusi jadinya somehow unconsciously jadi tertanam aja sih apa ya se-uson jadi hati-hati lah lebih cautious terhadap personal interest toko-toko yang memang dipandang oleh komunitas yang lebih besar itu sih siapa namanya ada seorang member kongres gitu EOC dia di awal main tengah lah dia gak mau gak berani ngomong pokoknya di off itu bahkan kayaknya sempet agak simpati ke Israel juga di awal-awal terus tau-tau dia hari kesekian masuk ke encampment terus kayak kok lu tiba-tiba pindah laluan which is a good thing lu boleh berubah pikiran tapi juga jangan jangan apa? iya jangan menunggangi curiga duluan ya iya soalnya ya takut malah itu tadi dengan ada toko-toko ini malah kita gak fokus ke tujuan hal lainnya ya, makasih Sekar eh EOC kalau masalah dia lagi pergi sama pacarnya gitu terus sama aktivis-aktivis yang ketemu somewhere di Brooklyn kalau masalah terus dicocer akhirnya dikejar dan itu gak hanya terjadi sekali sehingga mungkin dia udah punya rasa keberbihakan sedikit itu tapi gak pernah bisa mengutarakan itu gitu karena emang kan gak banyak pada saat di bulan Oktober atau November Senate dan Congress itu emang bener-bener sangat pro-Israel dan belakang-belakangan baru sehingga mungkin dia ada perumahan ya, tadi mas udah mau nanya silahkan nah kalau semuanya kenalkan aku, Padri mau bertanya kan yang pertama tuh tadi kan kalau yang aku tangkep disana tuh yang gerakin kayak orang-orang yang pro-Palestina atau enggak NGO-NGO ya di Columbia sendiri tuh kayak ada semacam di Indonesia kayak BM-nya gitu gak sih yang ikut pro-Palestina ikut bikin gerakan juga selain NGO sama ya organisasi yang dibikin sama orang yang pro-Palestina terus yang kedua aku masih kepo tentang kan ini bikin camp itu lama ya kalau seperti kita kalau di Indonesia untuk demo berpanjangan itu rada susah gitu ya nah kalau di Columbia sendiri pas rapat-rapat konsolidasinya itu apakah gampang untuk setuju gitu kalau buat nge-camp lama apakah kayak ada orang-orang yang kontra kayak kita kalau gini capek nih bikin gerakan malah surut kalau gitu nah dinamika-dinamika di dalamnya itu untuk setuju camp itu seperti apa sih nah terus yang terakhir tadi kan ada pemberulan tentang orang-orang aktif-aktif di sana kan mengajak kayak buruh dan lain sebagainya untuk pro-Palestina ya nah sebenarnya kalau setahupun di Indonesia juga begitu tapi ya susah gitu loh untuk mengajak itu nah mungkin kalau di Columbia gimana sih caranya biar buruh itu mau ikut terjun gitu dan buruh pedagang itu mau ikut terjun gitu sih terima kasih mas ya dari siapa namanya dan dari mana maksudnya kampus atau enggak ya Fadli dari UPN Veteran Jakarta oh UPN Fadli dari UPN oke yang pertama yang BEM mas jadi karena ya tadi komunitasnya di Columbia kan sangat diverse ya jadi dan ditambah lagi dengan dia second biggest population yang Jewish setelah Israel pasti di setiap organisasi itu ada orang Israel dan yang pro-Israel jadi akan sulit rasanya kalau BEM Campus itu secara universal membuat badan atau membuat gerakan yang menggunakan apa payung BEM Campus untuk pro-Palestine jadi makanya akhirnya ada Student Coalition itu tadi yang berisi 116 Student Group isinya membernya ribuan mahasiswa itu yang akhirnya berkoalisi jadi bikin wadah baru namanya Columbia University Apertise Divest jadi itu bukan dari BEM sih inisiasinya bukan dari BEM Campus tapi ya dari organisasi yang memang punya shared value punya value yang sama terhadap movementnya organisasi-organisasi terhadap yang berkaitan dengan pro-Palestine gitu jadi bersatu akhirnya bikin wadah baru namanya Columbia University Apertise Divest dan itu nggak menggunakan bendera BEM Columbia University gitu sih itu yang pertama yang kedua tadi soal untuk bisa panjang itu tadi ya oh iya bener apa ngambil keputusan ya jadi kayaknya karena semua karena benang merahnya itu sama tadi yang seperti yang udah disampaikan sama sepkar karena memang kita nggak mau di distorsi nggak mau di distraksi kita bener-bener clear clear misi-misinya jadi sebenernya itu yang bikin mungkin mutfakatnya lebih mudah kali ya jadi nggak nggak berlarut-larut karena kita ngerasa semakin kita lama mengambil keputusan kita di sini ya itu tadi ya coalition yang menggerakkan encampment kita ngerasa semakin kita lama mengambil keputusan itu juga dampaknya negatif dari tujuan utama kita jadi makanya semuanya itu akhirnya menurut saya sih mengambil keputusannya jadi cepat sih dan nggak banyak perbedaan pendapat karena ya itu tadi clear goals-nya clear resource-nya clear mungkin tadi saya sempat menyinggung soal misalnya food supplies yang ada di dalam encampment itu itu sudah jelas siapa yang akan mensupply walaupun memang dari bantuan A ini habis take up-nya siapa itu kurang lebih sudah jelas akan mengotak siapa menghubungi siapa bantuan selanjutnya maka dari itu sebenarnya mungkin tidak ada banyak kecemasan kalau memang di di Indonesia sih kan gerakannya tidak semasing itu jadinya untuk support-support dan resource yang lain kan mungkin lebih kesulitan lah ya nah itu menurut saya bisa sustain karena memang koalisi nya sangat sangat strong gitu ikatannya terus ditambah lagi sebenarnya juga pragmatis juga ada unsur pragmatis jadi sebenarnya yang di dalam encampment itu kan juga pasti shift karena mereka juga masih kuliah gitu jadi daripada jauh-jauh rumahnya jauh ya nginep aja di kampus tinggal kelas karena memang apa ya ironi tapi lucu lah ya itu masih benar-benar ngerjain PR masih bikin PR masih skill-lain jadi dalam encampment itu jadi kita boleh demo tapi jangan sampai kewajiban kita yang lain itu terbengkalai lah di encampment itu posisinya saat itu kayak gitu makanya sempat ada NYPD itu nyeletuk dan itu di tweet sempat viral juga ya itu tadi waktu mereka nangkep bahkan sebelum nangkep itu masih ngerjain PR di dalam kayak ngapain nangkepin bunch of nerds NYPD ngomongnya gitu jadi apa namanya ada unsur pragmatisnya juga sih ada unsur memudahkan kegiatan mereka juga di dalam kampus lain selain demo itu sendiri jadi waktu di income-nya itu kalian ikut kuliah online? enggak tetap kuliah kelas jadi kuliah masuk gitu betul karena itu dalam betul jadi kan itu dalam satu komplek kayak ITB gitu kan jadi nggak perlu keluar gitu sih pak jadi kayak masuk building udah ya masuk lain ke dalam kalau misalnya DPR itu biasanya kelompok ya kerjaannya udah ya gitu-gitulah gitu sih yang terakhir tadi yang ketiga tadi tadi gimana caranya agar tadi cara orang-orang aktivitas cara itu buat mengajak kayak pedagang jadi mungkin yang berbeda juga karena banyak imigran banyak imigran banyak refugee banyak orang-orang kan kalau di US capitalism semua parameter kan dihitungnya dari kerja dan payrollnya berapa gitu kan beda dengan Indonesia welfare state-nya kan seperti itu jadinya itu juga memudahkan mereka untuk nge-support sih karena pasti organisasi-organisasi yang di-approach ngerasa oh dengan mereka punya sense of belonging dan berkoalisi yang sama ketika organisasi itu butuh bantuan itu most likely organisasi yang pernah dibantu akan ikut bantu untuk nge-push jadi sebenernya jadi bener-bener berkoalisi yang collective collective movement karena punya garis merah yang sama kesusahan yang sama di US ya itu apa keterkaitan yang sama terkait occupation baik itu occupation secara state ataupun occupation dia sendiri terhadap pekerjaan terhadap status dia sebagai refugee refugee di Amerika kayak gitu sih iya jadi untuk orang-orang kolombenya itu buat fix nginep nge-camp tuh gampang gitu ya yang bayang-bayang ah gue ntar kalo nge-camp gini kayak capek atau gimana kayak jadi nge-deal-innya buat nge-camp tuh gampang ya bahkan gak biasa sih kayak yaudah yang mau tidur-tidur yang mau balik-balik gitu tapi emang banyak yang jadinya nginep gitu sih jadi jadi enggak yang misalnya secara teknis misalnya di list gitu ya siapa aja yang mau nge-camp siapa yang enggak siapa aja yang enggak gitu enggak sih tapi ini agak apa ya Anabel Anissa Gembel ada usur cuaca juga sih kayak di Indo kan panas banget ya gila kalo misalnya nge-camp gitu panas kayaknya bentar aja udah cabut sih karena disana lagi dingin jadinya yaudah betul jadi supportnya berupa selimut bener-bener kayak kita di dalam kamar ASEAN aja sih jadi enak terus ngobrol-ngobrol lagi ya enak lah cuacanya kayak ngebayangin cuaca itu juga itu juga berpengaruh sih karena ini agak out of topic tapi gue berapa aja paper soal kesabaran dan cuaca ya mas karena betul gue orang Surabaya terus panas terus ojal ngomong gue orang yang gak sabaran terus gue nyari paper tapi emang beneran ada kaitannya gitu loh dari tingkat apa limit limit psychology orang sama cuaca tuh punya korelasi gitu ya mungkin itu juga juga ada sedikit banyak ada korelasinya lah dengan dengan decision untuk stay lama bisa stay lama di dalam encampment kalau gak salah tadi jadi di depan camp itu ada perpustakaan yang dia gua belum pajar jadi emang gak sepi juga kampusnya lebih di area itu memang agak rame mungkin setelah kalau malem di pinggir-pinggirannya itu udah agak sepi tapi kalau di area sebetulnya agak rame jadi mungkin tenang juga gak bila kalian mau ikut kami ada beberapa temen dari Kolombia juga Robin mungkin bisa cerita Bin waktu itu sempet ikut wisuda versi jadi kampusnya kan gak jadi ada wisuda besar nih tapi terus dari kuota Tipples Forum itu gak ada wisuda ya Bin ya menarik kayaknya Bin atau kalau ada yang lain juga mau nambahin boleh juga Bin apa ya paling yang menarik dari pengalaman kemarin untuk support dan apa namanya bikin dinamika gerakan ngebaca dari kan yang awalnya mungkin kita semua juga khawatir ya bahkan gua aja kalau mis pulang ikut demo gitu juga langsung masukin kebayang ke task gitu gak bisa sembarangan juga kalau ya mungkin kalau kita white kita pakai ini mungkin lebih pede gitu ya kalau ngeliat kita senang ngeliat orang-orang putih bagi kefaya di mana-mana di deket kampus itu senang tapi kalau kita sendiri yang pakai beda beda kalau jauh dari lingkungan itu beda nah ini kan dinamikanya berubah tuh terus ngeliat dukungan-dukungan itu dan selama kemarin itu ada hal yang mungkin bisa lo lengkapi dari pembicaraan tadi dan share pengalaman wisuda itu kemarin menariknya mungkin in general dulu kalau menurut gue ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan soal end goal juga kali ya sebenarnya berhasil atau enggak sih gitu kan mungkin di tataran disclose dan divest yaitu 2 poin utama yang tentutan mahasiswa itu belum berhasil sebetulnya gitu tapi saya pikir ya demo-demo seperti ini jadi penting untuk satu di level individual yang kayak tadi di situ kita banyak sekali orang palestin yang sebenarnya cekolah juga di kolombia gitu yang tadinya kalau mereka sendiri pasti gak berani bersuara tapi dengan adanya orang-orang yang ya teman-teman lain yang berani bersuara juga untuk mereka gitu nah itu kan sebenarnya sangat menggerakkan hati juga gitu ya di tengah apa tidak berdayaan mereka ternyata sebenarnya banyak lo yang mau bersolidaritas gitu ya kalau saya jadi dia saya bukan mereka aja udah membayangkan apa tergeraknya gitu ya apalagi kalau jadi mereka gitu nah itu satu gitu di level orang-orang individu yang mungkin tadinya tidak terlalu tertarik jadi tahu dan sebenarnya juga jadi terganggu sedikit gitu ya karena ini kan level aksi nya itu membuat ya kelas jadi mungkin kadang-kadang yang di try and come kan harus berubah jadi online gitu terus ya kampus yang tadi terbuka gak pakai gak pakai ID jadi harus pakai ID terus kemudian warga sekitar yang tadinya bisa nyebrang kampus jadi harus buter jauh gitu menurut saya gangguan-gangguan seperti itu penting gitu buat mengingatkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini gitu dan kita harusnya bisa menunjukkan sikap kita gitu apakah kita mau jadi sebel sama gerakannya atau mau jadi malah jadi bersimpati nah itu kan jadi menggerakkan reaksi lah ya yang penting dari reaksi kan sebenarnya kita melihat reaksinya orang-orang reaksinya institusi terhadap hal-hal seperti itu gitu nah di konteks saya pikir juga hal yang sama di konteks institusi gitu yang meskipun end goal nya belum terjadi tapi kita jadinya bisa melihat reaksi dari universitas gitu bahwa kemudian mereka membawa NYPD dan lain sebagainya itu menunjukkan posisi mereka dan ini penting di universitas karena universitas selalu berpikir bahwa ya mereka harusnya netral harusnya membuat apa namanya environment yang mendukung freedom of switch tapi nyatanya karena reaksi mereka seperti itu kita jadi tahu bahwa sebenarnya mereka tidak netral gitu sebenarnya mereka punya posisi terhadap hal-hal seperti itu nah dengan menunjukkan posisi itu aja sebenarnya buat saya udah sebuah keberhasilan gitu karena ya udah akhirnya kita tahu bahwa presidennya gerak cepet banget nih buat menutupin tegakan mahasiswa dan itu sampai di titik dimana melanggar statuta universitas sendiri Minus Syafiq mestinya tidak boleh memasukkan NYPD tanpa persetujuan senat itu universitas nah dia melewati itu semua terus juga membuat suspension tanpa persetujuan senat yang kemudian memancing banyak itu senat kampus senat universitas ya yang terdiri dari macem-macem ya semacam wali alamat wali amanat gitu ya nah itu menunjukkan ya itu membuat dia akhirnya sebenarnya standart sendiri menyuarakan ketidak setujuannya terhadap kepemimpinan presidennya gitu kan itu menurut saya dari posisi reaksinya presiden jadi menunjukkan reaksi-reaksi lain lagi kemudian juga menurut saya secara efek jangka panjangnya juga menarik untuk dilihat gitu karena ya tadi ya ini awal nantinya gimana gitu gimana sih nanti efeknya terhadap student intake kedepannya gitu apakah justru orang-orang malah jadi takut masuk Columbia sehingga student intake-nya turun nah itu menurut saya juga jadi menarik buat dilihat gitu karena itu akan berdampak pada ini ya finansialnya kampus juga gitu nah itu sih terus cuman ya itu sih kalau dalam konteks ini kan sebenernya tadi yang ini ya soal people celebration ya people celebration ya ini kan sebenernya inisiasi bukan dari kampus ya iya iya nah ini masih ada hubungannya sama encampment yang menurut saya itu juga keren ya maksudnya mereka sangat strategis memilih site encampment-nya di tempat yang buat wisuda sehingga universitas berasa harus cepet-cepet nih ngurus gitu mereka itu siapa ya ya itu sama nih tadi pertanyaan itu biar umlinya bukan jangan-jangan mereka juga gak tahu karena ya iya cuman ya itu karena site-nya gue gak konspirasional ya maksudnya ya itu dijari yang yang loose aja gitu bukan konspirasional ya maksudnya iya tapi ya itu ya maksudnya keputusan encampment disitu yang apa namanya tempatnya overlap dengan tempat wisuda taktis sekali karena orang-orang jadi merasa terganggu kan untuk masa sih gue mau wisuda disitu juga gitu kan dan kampus juga jadi harus mengambil keputusan buat akhirnya tidak mengadakan wisuda disitu nah tapi kemudian muncul apa ya semacam solidaritas dari inilah ya beberapa staff dan faculty yang merasa masa sih kita tidak merayakan mahasiswa-mahasiswa ini gitu yang udah kayak spend banyak waktu buat buat lulus terus kemudian juga udah banyak bersuara untuk ini untuk pergerakan ini terus kemudian ya akhirnya mereka menginisiasi mengumpulkan penilai pengumpulkan resource buat mengadakan wisudanya mereka sendiri wisuda untuk orang-orang yang merasa tidak nyaman untuk wisuda di tempat di dalam kampus gitu nah akhirnya ya udah dibikin lah wisuda people celebration itu dan ngundang pembicara-pembicara yang juga punya apa ya punya visi misi yang sama soal pergerakan untuk Palestina ini tapi bukan baginya di Saint John Katedral itu adalah itu agar formal jadi iya tapi bukan ya itu menariknya dia bikin acara formal karena kan memang kan selebrasi wisuda gitu ya pengen yang formal tapi yang menginisiasi di luar kampus ya iya iya gak resmi lah luar kampus kan bukan kampus karena kalau kampus itu berarti pengakuan iya bukan kampus jadi di luar kampus ketika universitas sudah memutuskan oke kita gak mau mengadakan wisuda dilakukan universitas biarlah wisuda cukup dilakukan fakultas gitu karena mereka agak takut dengan ada orang sebesar itu di tempat yang sama dan pasti level gangguannya sangat tinggi gitu kan nah tapi ya gitu kemudian ada inisiasi-inisiasi staff dan fakultas buat bikin wisuda bersih mereka sendiri itu menarik sih sangat sangat sederhana gitu ya di gereja universitas terus kemudian yang misi sesinya ada apa Nuraya Rakat terus juga ada ada pianis orang palestin terus ada orang-orang yang alumni yang suka mimpin gerakan di tahun-tahun sebelumnya juga bicara dan orang yang tapi menurut saya momen paling menarik dari semua semua dari satu acara wisuda people celebration itu adalah ada momen dimana orang-orang yang waktu ada waktu di hit soul kan ada yang orang-orang dari mahasiswa-mahasiswa yang ngejagain ini kan yang bikin dindingnya supaya poisi gak masuk gitu dan mereka nyanyikan lagu yang apa sih Michael Moore yang yang Black Lives Matter yang yang you will you will go we will not go down gaza bukan Michael Hart iya 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 ada suatu lagu yang digunakan waktu Black Lives Matter itu mereka sepanjang demo tuh nyanyiin lagu itu juga gak cuma saat install juga sih dari awal demo juga jadi ada cancan dan juga lagu yang memang masih terikat dengan movement-movement lain gitu sih dan orang-orang yang ditangkap itu kemudian ya orang-orang yang di liberation zone itu ya yaudah maksudnya bukan orang terkenal atau apa gitu ya cuma yaudah masih sama siswa aja sendiri terus yaudah tapi maju nyanyi itu dan yaudah satu satu aula itu jadi nyanyi bersama terus kayak ini aja sih yaudah when you go my friend mungkin nambahin aja kalau saya dan Sekar itu programnya master kalau Robin PhD dan selamat ya Bin udah lulus dan programnya yaudah arsitek 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 jadi ya unfortunately Robin secara kampus gak wisuda tapi dia itu ya Bin selamat ya Bin congratulations ketika perebutan itu kita abis dari ngerayain Robin abis itu mereka ditutup jalanannya oleh NYPD mau ada apa gitu kan ternyata direbut install ya itu kan mestinya saya defense hari itu tanggal 30 April itu persis ketika Hamilton hall paginya diokupasi oleh mahasiswa ya dijadikan him hall langsung ditapkan pagi-paginya sama admin yang kayaknya gak bisa defense disertasi di dalam kampus akhirnya semua jadi online gitu ya maksudnya sebagai mahasiswa PhD yang udah udah spend time banyak gitu agak sedih juga gitu kan tapi kayak masa gue masa sih defense online gue udah kayak pas defense exam after defense proposal disertasi itu semua download karena covid sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang wisuda tahun ini juga sebenernya mengalami hal yang sama kan ketika mereka masuk masuknya masuk tahun covid tapi kan itu jadi lagi-lagi soal posisi gitu ya soal reaksi itu gimana sih ketika diadakan pada situasi ini gitu ya kita menyadari lah maksudnya ada sesuatu yang lebih besar daripada disertasi kita ada sesuatu yang lebih besar daripada disertasi kita gitu yang kemudian menunjukkan gimana sih posisi lu gitu pada itu gitu ya pada saat itu sih ya maksudnya sedih pasti sedih gitu tapi ya memang ada yang lebih besar dari itu gitu terus ya anyway jadi online terus selebrasi tapi untungnya teman-teman masih pada sempet dateng eh tapi malamnya ya itu langsung heboh ya itu pesan ini ya anak-anak kurung biaya tuh tau edward shahid apa gak sih? ya tau gak? ya tau gak? rata-rata soalnya ada kalau baca di media juga ya salah satu argumen dari mereka itu disuruh buat kaya-kuar cahaya tapi kita gak boleh melakukan ini gitu kalau gak salah sebagainya gitu jadi emang awareness bukan kurangnya edward shahid ya tapi rata-rata middle east departmentnya itu memang kuat sekali dan memang gak tau bah koronialisme israel itu udah nyata sekali maksudnya kalau sejarahnya benar udah gitu ya tapi mungkin sama kali ya seperti pertanyaan siapa sih mereka? siapa sih mahasiswa? ya di universitas seperti Columbia pun juga karena diversitasnya tinggi sekali tapi mungkin kalau secara kalau mau generalisasi betul-betul generalisasi ada perbedaan sih antara yang maksudnya student yang humaniora dengan student yang mungkin sifatnya STEM gitu ya ya kalau untuk perusahaan edward shahid misalkan ya pasti anak-anak humaniora pada taula gitu tapi kalau mungkin yang untuk anak-anak STEM mungkin lebih terbatas gitu ya jadi diantaranya menjelaskan beberapa asumsi yang saya pernah dengar ya ini kan kita diskusi atau enggak apa pak lanjut dan habis ini kita tanya yang lain enggak apa pak lanjut enggak yang saya dengar diantara itu adalah kuatnya itu dan lu tahu ya urusan saya itu kan digantikan sama rasyid halidi sekarang ya sama ini ya kecengnya gitu dan sebagainya jadi departemen ilmu politik Columbia itu dari dulu dan sosiologi ya itu udah dari dulu kuat dalam pengerjaan itu hanya inclinasinya ke arah sana gitu Lisa Anderson yang perlu jadi beberapa tahun pernah menjadi ketua departemennya juga pendukung ini gitu pendukung dia enggak bisa terbuka kayak kayak apa ya blatant dukungan gitu tapi kalau scholarship lu bener itu dengan sendirinya akan keluar juga beberapa faktanya gitu dia, dia ini apa Lisa Anderson sama rasyid halid ini kalian tahu ya mengenai itu ya faksa-faksa itu ya meskipun departemennya beda mungkin juga kemarin tadi sama-sama satu teman orang palestina dan dia bilang sebenarnya salah satu hal yang membuat dia boleh pakai mic make up mungkin salah satu hal yang membuat dia memilih kalau dia itu juga adalah karena kalau dia ada center palestina studies misalnya memang ada ya tadi ada ada atlet side ada kantor atlet side ada librarynya atlet side jadi itu juga yang mungkin membuat kekecewaannya itu sangat besar gitu saya kesini karena saya pikir kampus ini akan mendukung negara saya paling enggak ada keberpihakan terhadap negara saya kan anda udah meninggikan atlet side nih kok tahu-tahu nggak dianggap gitu jadi itu juga mungkin yang membuat ada uprising ini karena kekecewaan itu dari promise di awal ini kok malah kekecewaan terlalu terus juga melanjutkan restriensinya atlet side itu sendiri ketika harus tetap ngajar padahal ada trat di bom kantornya segala macem ada trat segala macem itu kan masih tetap ngajar dan thriving lah itu juga jadi jadi apa mesin penggeraknya teman-teman untuk semangat sih ada lagi dari Bela boleh terima kasih terima kasih terima kasih kata halo selamat malam kak Sylvie ya salam kenal aku dengar di Bela kak dari tadi aku menyimak perbincangan kak Sylvie sama Mas Kualil itu aku kagum banget terserang sama perjuangan teman-teman mahasiswa di Columbia University khususnya karena aku tahu kalian tuh menggadaikan begitu banyak hal sebenernya yang sebenernya ini perhubungannya masa depan kalian tapi maksudnya in the name of humanity tuh you guys are risking it all gitu jadi sebelumnya aku pengen kasih tutup tangan dulu dong buat mahasiswa yang udah stand for kalian tuh maru sih yang luar biasa banget dan aku berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi teman-teman yang hatinya luar biasa seperti kalian ya diberikan masa depan yang cerah pekerjaan yang baik dan juga seolah itu dengan orang-orang baik karena you guys are standing with humanity gitu terus kan ini ya kebetulan tadi kan sempat ngomongin tentang lagu juga ya kakaknya ya jadi kalo misalnya di luar negeri itu kan kayak ada apa akhirnya kan Macklemore kan dia menulis Hintz Hall kita yang terinspirasi dari gerakan mahasiswa di sana dimana ada hall di sana diubah jadi Hintz Hall gitu ya bener gak sih? bener gak? namanya ya namanya hamilton hamilton kan jadi Hintz Hall karena memang aksi kalian tuh luar biasa sekali sehingga akhirnya menginspirasi para musisi dan seniman untuk tergerak bikin karya juga gitu dan ini bukan mau promosi ya teman-teman jadi kebetulan saya sama teman-teman musisi dan juga influencers dari Friends of Palestine Indonesia kita juga bikin anthem for Palestine judulnya Tanah Para Nabi dan itu udah ada di seluruh digital platforms teman-teman udah bisa dengerin dan nanti royalty dari lagu Tanah Para Nabi itu insya Allah akan diserahkan sebetulnya ke Palestine lewat NGO Friends of Palestine Indonesia nah terus pertanyaan saya adalah untuk Kak Sylvie dan juga Robin kalian sebagai mahasiswa yang sudah melakukan melaksanakan aksi demo di luar negeri ada gak sih masukan untuk aksi-aksi demo mahasiswa aktivis dan mungkin organisasi-organisasi yang kalau disitu ada teman-teman kontras dan ya teman-teman organisasi terkait lah yang juga peduli dengan isu manusia kan kita udah mulai ikut demo-demo nih meskipun mungkin gak sekeras di luar gitu ya tapi ada gak sih kira-kira yang bisa kita lakukan supaya aksi kita itu bisa lebih memberi pengaruh terhadap pemerintahan jadi kita tuh juga ngasih penekanan supaya mengaruh juga nih kebijakan-kebijakan yang akan pemerintahan kita buat in order to support the Palestinian freedom gitu dan untuk ya gerakan dari musisi sendiri juga kan ya udah mulai bermunculan nih apa sih karya-karya yang ya ibaratnya ya untuk Solidarity Anthem for Palestine gitu apa yang bisa kita lakukan lebih lagi in order to support aksi kalian ya itu aja thank you ya thank you juga pertanyaannya mungkin bisa ngomong satu sih karena menurutku agak personal juga responsnya most likely kalau dari aku personal soal bagaimana mengeskalasi di Indonesia sendiri karena kalau refer ke Amerika kan secara gak berbenar itu mereka sudah jelas lah aku berpihakannya kemana makanya perlu dieskalasi oleh banyak movement untuk meng-influence pemerintahnya tapi kalau buat pandanganku personal Indonesia itu kan udah jelas juga kita kemana which is ke Palestine mungkin yang bisa kita bantu bisa yaitu di call to action BDS nya di lanjutin boycott, divest, sanction jadi kita bener-bener melakukan boycott karena apa ya weapon kita kan bukan kayak secara lokal konteks bukan kayak teman-teman mahasiswa yang ada di Amerika tapi kan kita di government sudah dalam satu arah yang sama gimana caranya untuk sustain dan bener-bener kasih impact yang painful ke oposisi yaitu dengan yang BDS boycott, divest, sanction nah terus mungkin akan lain ceritanya kalau yang disinggung bukan occupation di Palestine tapi yang terdekat dengan kita mungkin teman-teman udah tau lah ya dimana mungkin bisa kalau misalnya mau mirip-mirip yang sampai besar efeknya itu bisa yang terdekat dulu lah dimana itu mungkin akan beda karena secara dinamika negara itu kan kurang lebih sama lah ya dengan yang ada di US tapi menurutku pribadi karena sebenarnya Indonesia udah lumayan considerate sih dengan Palestine dan Israel dan di Congress International juga di UN juga BUMEN LU juga explicit gitu kan supportnya kemana gitu sih kalau dari mana-mana ku terus yang tadi soal karya hmm sebenarnya yang banyak teman-teman platform digital sekarang kan saya kurang paham sih ya bagaimana monetization di tiktok misalnya kalau pakai back sound apa karya-karya teman-teman tapi selama ini kan kita selalu fokus ke McLemore ini ya mungkin teman-teman bisa menaiknya awareness terhadap karya yang karena para nabi itu jadi mungkin secara monetization misal teman-teman di Indonesia bisa support dari lokal artis dulu nih misal sebelum misalnya sekarang kan banyak banget karya-karya yang bisa naik cepat kalau dijadiin back soundnya video di tiktok gitu kan trendnya kan kayak gitu ya trafficnya langsung tinggi gitu I believe itu juga ke-reflect di result output di monetization kan nah itu juga mungkin bisa dinaikkan awarenessnya pakai hal-hal yang lebih familiar lah dari teman-teman yang apa secara digital platform trendnya behaviornya seperti apa itu bisa di implement disitu sih menurutku untuk meng-amplify nya tapi kalau tadi yang pertanyaan pertama secara negara aku rasa sih Indonesia udah cukup baik mungkin ketika human rights akan lain ceritanya kalau misalnya teman-teman terdekat kita di Papua atau dimana gitu sih yang mungkin agak sekalanya mirip sama di Amerika untuk mengeskalasi akhirnya jadi policy akhirnya jadi yang lain itu ya kurang lebih disitulah ee apa misalnya mau case-nya dibikin mirip dari aku sih kayak gitu mungkin dari Scar sama Robin ada pandangan thank you thank you juga thank you sebenarnya Buka Bela tadi aku dengar lagunya lagi di depan kedubes Amerika di depan iya iya itu buat kita semua anthem kita semua betul apa tadi aku ngomong jadi lupa pandangan Scar apa yang bisa kita support gitu kan sesuai teman-teman mahasiswa disana kan udah mati-matian sampai you guys are risking your future gitu maksudnya bisa dibilang begitu meskipun kalian pasti ada perhitungan sendiri-sendiri ya maksudnya apa lagi nih yang bisa kita support dari segi karya gitu supaya perjuangan kalian gak sia-sia juga gitu kalau dari karya mungkin aku gak tahu tapi mungkin kalau dari gerakan sebenarnya kan semua our struggles are intertwined itu satu quote yang aku suka banget karena semua operasi di dunia itu nyambung gitu tadi waktu kita di depan kedubes Amerika ada ibu yang orasi soal bagaimana dia mengalami pencaplokan tanah oleh TNI kalau dari tanggal orang jadi bilang saya mengalami itu dan saya mengalami kekerasan oleh apart dan oleh karena itu saya membayangkan apa yang orang-orang merasakan di Palestina itu memang membangun solidaritas karena mereka sama-sama merasakan relate ya iya sama-sama merasakan dari pengalaman operasi saya rasa Indonesia mungkin memang secara de facto mendukung Palestina itu banyak banget yang sebenarnya gak terlalu peduli karena banyak hal mungkin karena mereka merasakan itu terlalu jauh tapi sebenarnya operasi-operasi yang ada di sekitar kita itu banyak seperti yang tadi bilang juga ada satu chat yang aku suka banget waktu di Amerika waktu di Amerika di kampus ada satu chat judulnya from Palestine to the no from Palestine to Papua occupation is a crime misalnya maaf jangan dikutip karena saya takutin tapi itu hal yang maksudnya kita semua apa sih bandanya iya our 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 struggles are intertwined sekali lagi oh satu hal lagi yang mungkin kita yang aku agak kaget Indonesia tetap masih mendukung two-state policy jadi walaupun kita mendukung Palestina kita masih mendukung adanya Israel juga kita mengakui adanya Israel tetapi kita hanya kita hanya gak memiliki hubungan diplomatis karena Israel menduduki Palestina jadi Indonesia secara negara percaya bahwa solusinya adalah dibagi dua negara which is I think aku pun kurang sejati mungkin kita punya pendapatan yang lebih beda di sini iya 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 jadi mungkin kalau kita sebagai gerakan kita udah tahu Indonesia propang istrinata mungkin kita bisa mendorong solusi lain oleh Cameloo misalnya gak tau juga sih caranya gimana sih iya iya jadi gak tau sih sejati-jati juga bimbang tapi kurang lebih begitu banget iya iya i agree with you makasih kalau merefaksikan dari apa yang dilakukan sama mahasiswa pologi ya menurut saya yang menarik adalah kepongkritan untutannya sih gitu yang bikin bunyi banget nih maksudnya meskipun di level abstrak asis semuanya mendukung free Palestine yes tapi di level konkretisasi konkretisasinya ada gitu yaitu bahwa kampus harus discuss dan divest finansialnya mereka gitu nah itu mungkin yang pertanyaan dan pertanyaan terbesar dari ini ya maksudnya aksi-aksi yang dilakukan di Indonesia di luag dari pasti kita mendukung pembebasan dari penjajahan secara abstrak pasti kita dukung kita pasti mendukung secara materi juga gitu untuk gimana sih kita membunuhi donasi dan sebagainya tapi tuntutan kita terhadap negara gitu menurut ku sih memang yang menarik adalah apa saja sih sebenarnya yang bisa kita tuntut gitu kayak menu apa sih yang bisa kita tuntut dari policy-nya gitu kayak sederhana responnya terhadap ICC kayak gitu itu sih menurut saya justru yang bikin menarik gitu itu mungkin salah satu refleksi saya juga waktu melihat ada encampment di UI misalnya menarik sebagai sebuah gerakan yang menambah titik di peta bahwa ada solidaritas juga dari dalam encampment gitu tapi pertanyaannya jadi ini sih kayak yang dituntut dalam level konkret di level universe-nya apa gitu apakah misalkan kita menurut untuk membuat statement yang maksudnya hal-hal kayak gitu menurut saya justru lebih jelas gitu iya goals-nya apa nih gitu ya iya 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 sih jadi jelas juga demo buat apa gitu ya iya jadi love fun love fun sama pendudukannya okupasi yang kita lakukan demi solidaritas itu di wilayah itu misalnya sampai kampus apakah kampus menekan iya sih dimana kampus menekan pemerintah misalnya untuk iya gak pakai surveillance iya yang diproduksi oleh israel gitu katanya kita gak punya hubungan dagang tapi kita mungkin secara iya kita gak akui tapi kita gunakan iya 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 kita berarti kan secara institusi menggunakan gitu ya iya iya nah itu kita bisa minta pertanggung jawaban oh lalu dari situ bisa menarik juga gitu kan iya iya betul misalnya kayak organisasi yang jelas terang-terangan ternyata punya keberpihakan kepada israel punya hubungan padahal di saat situasinya lagi tambah parah gitu kan itu kan begini ya apa meneruju malah gitu ya nah itu juga bisa kita minta pertanggung jawaban untuk alasannya apa dan apa gak ada waktu lain yang kalau situasinya gak segenting ini gitu ya kenapa masih bisa enteng-enteng aja misalnya itu contohnya ini nada tululama nah tululama yang terang-terang kan dengan dengan apa namanya dari ya for peace gitu ya tapi situasinya lagi kayak gini nih mau for peace apa gitu yang yang didengar aja dari Amerika yang di depan ngomong gimana itu mereka bisa gak melakukan gitu ya terus yang dari kita ini bisa apa gitu selain mencoba dimanipulasi dan sebenarnya upaya-upaya eee lobby seperti yang dilakukan oleh lobbyist dari Yahudi di Amerika itu terjadi juga di Indonesia dan mungkin awareness supaya kita gak mudah di lobby karena sebenarnya kita gak punya hubungan gitu ya itu juga bisa kita dorong untuk punya awareness iya maksudnya masyarakat sadar gua non-work gua perhatiin lu jadi lu gak bisa bongin gue iya gitu gak bisa main belakang kita tahu nih kalau lu main belakang mungkin itu lu juga gak ya critical thinking ya kalau anak sekarang membangun awareness itu gitu eh aksi bahwa kita kita tahu lu main belakang lu gak boleh kalau itu katanya lu di depan ngomong gini di belakang kita harus ngasih tahu mungkin salah satu yang mungkin terlalu fun terlalu fun terlalu fun iya iya makasih ada lagi kah yang ingin menjampaikan ojo nah ojo 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 ojo